Intro Perjalanan cinta Luna May dan Reno Barak sempat menjadi trending topic di kalangan netizen Teka teki putusnya Luna Reno dituding akibat adanya sahabat Luna yang makan teman Bahkan gosip-gosipnya Reno dan Syarini sudah melangsungkan pernikahan Apakah Luna benar-benar kena tusuk dari belakang sama sahabat manjanya? Pasangan selanjutnya yang tidak kalah meremukkan hati dan mengejutkan Datang dari pasangan Gisel Anastasi dan Gading Martin yang menikah 14 September 2013 Dan sudah dikarunai seorang putri cantik Gempi Tandora Martin Indonesia menangis ketika mendengar kabar perceraian antara mereka Dan muncullah keviralan meme dan komentar Save Gempi mewarnai media sosial Diduga penyebab pisah adalah orang ketiga Tetapi semua pemberitaan itu ditampik oleh pasangan yang selalu terlihat mesra ini Dan tidak kalah hebohnya Rencana pernikahan Danny Sumargo dan Dita Sudarjo batal dikelar Keduanya memutuskan berpisah setelah menggelar acara pertunangan Banyak kabar burung tentang keduanya Seperti orang ketiga Tetapi perbedaan visi dan misi menjadi salah satu alasan Keduanya mengakhiri kisah asmara mereka Tidak dipungkiri bahwa kenyataan pahit ini harus diterima oleh Danny maupun Dita Tetapi banyak diklarifikasi Dan Su tidak terlalu banyak angkat bicara Makanya kita langsung tanya saja penjelasannya ke Danny Sumargo Kalau melihat tayangan tadi seakan-akan cinta itu bagai sebuah misteri Kapan cinta itu datang kita gak tau Kapan kita itu pergi kita juga gak tau Betul sekali Kalau mengutip quote yang diucapkan Teo Cha tadi Cinta kadang-kadang juga bisa salah arah Dan akhirnya meninggalkan hati yang tersakiti Kebetulan disini ada narasumbernya Danny Sumargo yang tadi diungkapkan lewat tayangan berita Tadi dilihat dong wajahnya masih teringat jelas di benak anda kan Ini kenapa tiba-tiba cinta itu pergi Danny Ya kadang-kadang kan ada kalanya memang cinta kan tidak harus memiliki Oh jadi masih cinta ya Iya pasti dong Cinta itu sempat datang Sobat berpikir bahwa cinta ini akan sampai ke titik terbaiknya yaitu panggung Sangat berpikir kesana Karena kan kita pasti punya harapan Suatu hari nanti apalagi saya Saya pengen punya keluarga Saya pengen punya istri Saya pengen punya orang untuk berbagi dan memberikan hal-hal terbaik yang pernah saya dapat Aduh ini semakin semangat nih saya Tapi sebenarnya kan Bapak Ia Kenapa saya jadi tengah ya Tapi sebenarnya ya Bapak Ia Kemarin itu kan sebenarnya satu langkah lagi loh Dika November ini harusnya digelar pernikahan November kemarin Apakah memang ada masalah yang datang Lalu masalah ini tidak bisa diselesaikan dan gak bisa dicari jalan keluar atau gimana sih? Jalan keluar kita cari terus Karena kan pasti setiap hubungan harus diusahakan Betul-betul Selama beberapa kali kita berusaha untuk mencari solusi Tapi memang ada hal yang memang tidak bisa dipaksakan Karakter yang berbeda Ya kan Latar belakang yang tidak sama Dan kemudian itu membutuhkan waktu yang sangat lama Dan sebagai laki-laki kita harus ngambil keputusan dong Daripada kita menjalin hubungan dengan seorang wanita dan tidak ada kejelasan Itu hal yang paling dibenci sama wanita Harga diri Tapi di tengah merebaknya kabar ini muncul isu-isu yang berterbangan pada akhirnya Orang berspekulasi sampai akhirnya muncullah isu-isu seperti yang kita rekam dalam tayangan berikut ini Oh ada Saya dan Nita sudah memutuskan kita bareng-bareng untuk tidak melanjutkan rencana permintaan Jodoh kan di tangan Tuhan kita gak bisa paksa loh Kadang-kadang orang itu baik ya bukan berarti itu jodoh kita Itu tadi ya cuplikannya Kalau ngomongin jodoh sih memang misteri ya Misteri Allah lah itu Betul-betul Tapi mungkin emang pacarannya kurang lama kali Dika Karena sebentar sekali kan sampai akhirnya bertunangan Benar banget karena kan emang proses pacaran itu emang harus agak lebih lama supaya bisa saling menyatukan visi Dan memang kemarin visi misi kita kan gak ketemu Jadi alangkah baiknya kalau kita break dulu dan aku Jadi ini berkaitan sama memang pola pikir tentang visi dan misi yang kalian mau tuju Atau isu sebenarnya ada muncul orang ketiga di tengah hubungan kalian itu gimana Itu makanya katanya konontu ya setelah konferensi pers kemarin Seminggu setelah itu ada seorang yang mau pakai baju kembaran Dika Siapa itu? Saya juga gak ngikutin gosipnya gitu ya Abis aja Coba dibagi dikit Bapak kan lebih julid dari Ada isu-isu itu muncul tuh lu nanggepinnya gimana? Iya very positif Karena jujur saya kepengen wanita ketika mereka berpisah dia bisa move on dengan lebih cepat Karena buat saya pribadi perempuan kan agak perasaan Agak sulit ya namanya mereka harus move on apalagi kondisinya baru Dan saya kepengennya bisa segera move on supaya dia juga bisa mendapatkan apa yang dicari Oke tapi hikmah dari semua yang lu lalui kemarin akhirnya yang bisa lu ambil apa? Hikmah terbaik yang bisa saya dapat adalah jangan menikah karena usia Jadi guru-guru usia gitu ya Betul Jangan menikah karena desakan keluarga Jangan menikah karena desakan kondisi lingkungan Tapi menikahlah karena hatimu siap untuk menikah Oh dalem banget tuh Jadi jangan cuma emosi ya menentukan pernikahan itu Oke Tapi by the way yang baju couple tuh tadi gue gak tau loh Astrid Ada jadi ceweknya pakai baju couple makanya jadi harus insert tau semua deh Oh gitu Ada gak cuplikannya buat dibagi nih? Ada ada nih coba dilihat nih sebentar nih silahkan Udah temen lama ya sahabat banget ya kakak ada ini Iya kerja temen kerja tapi bukan temen-temen Tapi gak lah ini udah terlalu kayak brother Kayak rekan kerja aku udah bilang ke dia kayak brother gitu Ada tanggapan gak bro? Deg-degan gak? Iya Eh Jangan nangis jangan nangis Jangan nangis jangan nangis Gue ditacap semuka loh Jangan nangis Gimana lu melihat tayangan itu? Ikut bahagia pasti Karena itu seperti harapan aku tadi Dia bisa juga move on dan juga bisa menemukan pasangan yang cocok buat dia Dan doaku juga sekarang lebih kesitu sih Tapi komunikasi sekarang gimana? Tetap ada komunikasi Karena biar gimana pun dia masih suka kayak Kamu apa kabar? What's up-what's up-an gitu ya? Tapi lu masih doyan DM-DM-an sekarang Oh DM-DM-an Oh udah follow-followan Udah pindah ya? Oh udah-udah-udah Tapi masih doyan makan es krimnya kan Katanya masih punya vouchernya pulang juta Tapi lu gak trauma kan dengan keadaan ini Kalau dia kan udah move on nih Lu gimana? Udah ada calon-calonnya belum yang baru ditunjukin kita? Menjadi lebih takut gak untuk PDKT lagi sama orang? Kalau jujur pasti trauma Tapi saya tahu bagaimana keluar dari trauma Dengan doa Oke Saya setuju kalau itu Tapi bahas masalah tayangan yang lain tadi ya Sahabat kita Gading dan Gisel ini juga cukup mengejutkan Kabar perpisahan mereka Padahal mereka memulainya semua dengan terlihat bahagia Bahkan banyak orang yang menganggap ini goals couple banget gitu Setelah munculnya gempy terlebih nih Ini seakan-akan jadi gambaran keluarga sempurna untuk anak-anak milenial sekarang Jadi sedih tau gak sih? Kenapa sih? Aku sedih loh dengernya Aku sedih loh Safe game pindah Termasuk orang yang deket sama dua-duanya Iya Waktu pertama kali mendengar kabar itu Gimana reaksinya? Denial sih Ah bercanda-bercanda gitu Eh gak percaya Gak percaya lah gak mungkin Gak mungkin Karena kan mereka tuh inspiratif sekali kan Jadi inspirasi untuk pasangan-pasangan muda Jadi Gue pun juga kaget sih Gak mungkin gitu Setelah kejadiannya itu beneran ada gitu ya Menetes pak air mataku Tapi terselip kabar katanya Astrid Diyar dimasukkan menjadi isu Apa sih? Kabar keretakan mereka itu gimana? Gak mungkin pak Gak mungkin pak Soalnya ada beritanya Gak mungkin pak Gak mungkin Kenapa berita itu bisa muncul kalau gak ada sesuatu? Ya mungkin ya gak ngerti pak Mungkin dikait-kaitin aja gitu Dikait-kaitin aja Mungkin ada pengait-pengait Tapi gak mungkin Kita kan berdua semua temen Aku temen sama Gisel Aku temenan sama Gading Sama Gempi juga Akrab semuanya Lu jangan Mungkinnya ngeliatnya gitu banget Hai suami Oke tapi apapun itu ya Kita berharap semoga ke depan Cinta itu tidak membawa trauma Trauma kepada diri kita Atau bekas yang membuat kita akhirnya jadi takut Untuk melanggar ke depannya Jangan Siapapun itu Termasuk kabar Sahabat kita prinses Yang didesas Desuskan nih bentar lagi Mau menikah dengan Reno Amin Apapun alasannya Apapun cerita di belakangnya Saya rasa itu gak Pas untuk dibahas Betul sekali Kita gak pernah tahu loh Kita jatuh cinta sama siapa Kita memutuskan untuk hidup dengan siapa Kita gak pernah tahu Semua itu penuh dengan misteri pak Tetapi yang satu harus kita pikirkan Dan yang harus kita pegang adalah Jangan pernah trauma dengan apapun Kalau ngomongin trauma Ada lagu yang pas Untuk menggabarkan perasaan itu Persembahan dari Bunga Citra Lestari Jangan sebut namaku lagi Dekati aku lagi Berhenti panggil aku Baby Jangan Beritahu kabarmu Berlihatkan dirimu Tanya keadaanku Please Jangan Aku tahu pacarmu Jangan Aku cinta kamu Kamu cinta aku Aku bisa mati Mati karena kamu Tetet trauma Tetet trauma A-a-a-a-a Apa kau juga Sekarang aku jadi takut Takut sama kamu Takut lihat kamu Takut ingat lagi Tetet trauma Tetet trauma A-a-a-a-a Apa kau juga Bukan Aku saja yang rasa Kamu juga rasakan Sekarang atau nanti Kamu Kan terngiang namaku Kan terbayang wajahku Tidak kamu Tidak kamu bercinta Ingatlah Jangan Aku tahu pacarmu Jangan Aku cinta kamu Kamu cinta aku Aku bisa mati Mati karena kamu Tetet trauma Tetet trauma A-a-a-a-a Apa kau juga Tidak lihat Sekarang aku jadi takut Takut sama kamu Takut lihat kamu Takut ingat lagi Tetet trauma Tetet trauma A-a-a-a-a A-a-a-a A-a-a-a-a Don't you ever call my name Let me go Don't call me baby A-a-a-a-a Tetet trauma Tetet trauma Tetet trauma Aku cinta kamu Kami cinta aku Aku bisa mati Mati karena kamu Tetet trauma Tetet trauma Tetet trauma A-a-a-a-a Apa kau juga Sekarang aku jadi takut Tentang ini sama kamu Takut lihat kamu Takut ingat lagi Tetet trauma Tetet trauma Tetet trauma A-a-a-a-a Apa kau juga Thank you boleh tepuk tangannya untuk BCL boys Halo I love you Oke Berbicara tentang Cinta Cinta Dan kehidupan Adalah Sebuah hubungan yang mempunyai timbal balik Tanpa Cinta Tidak akan ada kehidupan Dan Tanpa kehidupan juga Kita Gak bakal bisa mencintai Oke Kalau berbicara tentang lagu gitu ya Lagu cinta Lagu yang berikut ini adalah Sebuah persembahan Saya Untuk seseorang Yang telah Membawa Cinta Kedalam hidup saya Lagu ini dibuat sudah Lebih dari Sepuluh tahun yang lalu Kira-kira tau gak ya orangnya siapa Oke Sepuluh tahun yang lalu lagu ini dibuat Di saat saya Baru saja mengenal dia Masih bingung-bingung Masih mungkin ada sedikit keraguan Tapi ternyata dia adalah laki-laki yang Telah memenangkan hati saya Ini dia Tentang kamu Terima kasih Tentang kamu Tentang kamu Tentang kamu Tentang kamu Kau buatku bertanya Selalu dalam hatiku Tentang kamu Tentang kamu Tentang kamu Bagaimana Bila akhirnya ku cintakan Tentang kamu Dari kekuranganmu Tentang kamu Tentang kamu Mungkin inilah yang terindak Begitu banyak bintang Seperti pertanyaanku tentang kamu Boleh dong suaranya Bagaimana bila akhirnya ku cintakan Dari kekuranganmu hingga lebihmu Bagaimana bila semua benar terjadi Mungkin inilah yang terindak Bagaimana bila akhirnya ku cintakan Dari kekuranganmu hingga lebihmu Bagaimana bila semua benar terjadi Mungkin inilah yang terindak Bagaimana bila semua benar terjadi Bagaimana bila semua benar terjadi Maaf ya Halo bu Aku lagi sibuk bu Terima kasihVES Terima kasih. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara, tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emang, selamat pagi abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emang, terima kasih abang. Untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara, tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emang, selamat pagi abang. Terima kasih emang, terima kasih abang. Untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi abang. Selamat pagi emang, hari ini berseri indah. Terima kasih emang, terima kasih abang. Terima kasih abang. Terima kasih abang.